assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang PCB modul baterai ini modul baterai 18650 nah saya menunjukkan dua jenis yang berbeda yang pertama ini ada PCB yang sudah dilengkapi dengan anti-protect jadi ada empat lubang ini outputnya tersendiri ini ini rangkaian proteknya plus baterai minus baterai dan ini output nah sedangkan yang satunya ini hanya ada plus baterai dan minus baterai nah tidak ada outputnya outputnya bisa langsung ke sini juga nah dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari rangkaian protek ini adalah untuk memutus arus ketika baterai itu kondisinya bentar lagi habis ya misalkan baterai itu 4V nah baterai itu 4V sedangkan bebannya juga ya ini jadi gini ini umpama beban ini bebannya ini baterainya kalau teman-teman kalau teman-teman menggunakan PCB ini ketika baterai sudah dua pol ini tidak akan hidup teman-teman si dinamo ini karena sudah diprotek sudah diputus meskipun tegangannya masih sisa dua pol tapi jika menggunakan PCB yang kecil dengan metode jumper seperti yang saya aplikasikan di aerator ini cocok ya teman-teman karena tegangan dua pol pun tetap bakalan bisa running nah sedangkan nangkaian anti-protek ini tidak akurat atau tidak bagus untuk jenis-jenis DIY kreatif seperti aerator karena kan aerator ini runningnya lama berjam-jam 10 jam 15 jam bahkan 24 jam jika menggunakan PCB yang anti-protek nah ini akan baru jalan setengah udah mati ya nggak bisa running lagi jadi ya mubajir karena kan baterai masih ada dua pol ya anti-protek ini dia bekerja di tegangan 2,7 jadi saya sarankan jika teman-teman membeli PCB ini dan untuk digunakan di rangkaian yang pekerja runningnya terlalu lama itu enggak saya anjurkan ya teman-teman bagusnya sih menggunakan ini aja yang kecil tanpa rangkaian protek jadi fungsi utamanya hanya untuk mengecas baterai ketika habis seperti itu ya teman-teman nah dari segi indikator ini sama indikator ada indikator lampu warna merah warna biru sama indikator yang sama teman-teman untuk pengujian indikator akan saya ambilkan dulu casan sebentar ya teman-teman oke ini saya ambilkan nah disini saya akan hubungkan indikator indikator berwarna biru itu berarti full jika nggak ada output birunya akan nyala seharusnya seperti itu ini warna birunya berarti putus karena memang udah rusak juga ini bekas ya teman-teman ini udah rusak ini ketika saya hubungkan tegangan masuk merah bergedip dan full biru karena memang outputnya tidak ada oke teman-teman nah begitulah penjelasan singkat saya mengenai modul PCB ini jika ada pertanyaan seputar pembahasan kali ini silahkan tulis di kolom komentar yang baru gabung di channel ini dimohon klik tombol subscribe nya sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh